Hai sahabat Palu Gergaci, semoga hari ini sahabat dalam keadaan sehat semuanya. Ketemu lagi di channel Palu Gergaci, channel yang memberikan tutorial gimana caranya mengerjakan sesuatu sendiri, yang penting jadi dan fungsi. Kali ini, Palu Gergaci akan memberikan tutorial gimana caranya membuat kursi lipat kayu dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Buat sahabat semuanya, yang suka mansi atau suka camping, wajib banget nih buat kursi lipat seperti ini. Langsung saja ke proses tutorialnya. Untuk ukuran kursi lipat ini bisa custom sesuai dengan keinginan. Lalu kemudian haluskan di semua bagian-bagian kayu. Untuk ukuran kursi lipat yang saya pakai adalah Ukuran kayu dengan panjang 40 cm, ukuran 20 cm, ukuran kayu 10 cm, dan papan dengan ukuran 25 x 20 cm. Setelah kayu terpotong semua sesuai dengan ukuran, Selanjutnya, di ujung-ujung kayu dibuat setengah lingkaran dengan menggunakan mal tutup botol seperti ini. Lalu bentuk ujung-ujung kayu, setengah lingkaran dengan menggunakan gerinda amplas. Untuk kayu yang saya pakai untuk membuat kursi lipat ini adalah Kayu durin dengan ukuran 2 x 3 cm. Setelah kayu terbentuk, model setengah lingkaran seperti ini. Proses selanjutnya, ambil kayu dengan ukuran 40 cm, cari titik tengah yaitu 20 cm. Kemudian kasih tanda untuk mempermudah pada saat pengebaran. Untuk mata bor yang saya pakai adalah ukuran 6 mm. Lalu kemudian bor sesuai garis yang telah dibuat. Siapkan mur baut dengan ukuran 10 cm, dengan panjang 5 cm, sebanyak 4 buah. Dan siapkan juga untuk kunci pas atau kunci ring ukuran 10 cm. Satukan panjang kayu, 40 cm, menggunakan mur baut seperti ini, lalu kemudian kencangkan. Untuk bagian ini yang nantinya adalah sebagai kaki pada kursi lipat. Siapkan kembali untuk ukuran kayu panjang 20 cm. Buat ukuran garis dari atas 1,5 cm dan dari samping 1,5 cm. Kemudian dibor sesuai tanda yang telah dibuat. Bol kembali untuk ukuran kayu panjang 40 cm di salah satu sisi. Satukan ukuran kayu 40 cm dan 20 cm dengan menggunakan mur baut, lalu kemudian dikencangkan. Agar mur baut tidak menonjol pada sisi kayu, kencangkan mur baut sekencang-kencangnya sampai di salah satu ujung mur baut, mur baut rata dengan kayu. Jika sahabat suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Palu Gergaci. Siapkan kembali untuk ukuran kayu dengan panjang 10 cm. Ukur dari sisi bawah dengan ukuran 5 cm. Lalu kemudian dipaku. Satukan rangkaian seperti ini, lalu kemudian dipaku di setiap ujung-ujungnya. Untuk rangka kursi lipat sudah jadi, selanjutnya tinggal memasang untuk alas tempat duduk. Siapkan papan ukuran 25 x 20 cm. Pastikan untuk jarak dan kanan-kiri sama, lalu kemudian kasih tanda. Jika sudah dirasa pas, kemudian paku papan dengan kayu di sisi terluar. Di bagian sini saya melakukan perubahan, karena di pemasangan pertama kurang pas. Untuk perubahan itu ada di bagian ukuran kayu 10 cm. Untuk yang di bagian atas ini dipasang seperti ini. Siapkan kembali ukuran kayu 10 cm sebagai penahan pada kursi lipat. Cari titik tengah untuk penahan kayunya, agar kaki pada kursi lipat bisa melipat dengan sempurna. Lalu kemudian kasih tanda untuk kayu penahan. Jika sudah dirasa pas, lalu kemudian dipaku. Untuk kursi lipat kayu sudah jadi, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk hasil yang maksimal, sahabat bisa cat atau pelitur untuk kursi lipat kayu ini, sesuai dengan keinginan sahabat. Kursi lipat kayu ini mudah dilipat dan mudah dibawa. Cocok banget buat sahabat yang suka mancing atau suka kemping. Jika sahabat suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Palu Gergaci.